Kolang kalim bermanfaat bagi penderita kolesterol Kolang kalim adalah buah yang sering dijumpai untuk campuran dalam anekat hidangan tradisional di Indonesia. Ternyata kolang kalim banyak memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh kita, terutama penderita kolesterol tinggi. Kolang kalim tak hanya meninggalkan, tapi saya apometrisi yang baik untuk kesehatan. Kolang kalim baik untuk penderita kolesterol karena kandungan seratnya yang tinggi. Kandungan serat dalam kolang kalim bermanfaat membantu meningkat kolesterol dalam usus dan mengeluarkannya dari tubuh melalui proses pencernaan. Dengan mengonsumsi makanan tinggi serat seperti kolang kalim, kadar kolesterol dalam darah dapat ditekan, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan strok. Kolang kalim sangat rendah kalori dan hati yang tidak mengandung lemak. Manfaat lainnya, konsumsi kolang kalim yaitu menjaga berat badan atau menurunkan kadar kolesterol. Makanan rendah kalori dan bebas lemak bisa membantu mengurangi asupan lemak jenung yang dikenal dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Kolang kalim juga mengandung antioksidan alami. Antioksidan membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan memperburuk kondisi kolesterol tinggi. Dengan mengonsumsi kolang kalim secara teratur, Anda dapat meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Kolang kalim bisa Anda nikmati dalam berbagai olahan, misalnya saja dijadikan manisan, campuran es buah, atau kolak. Untuk penderitaan kolesterol, sebaiknya hindari penambahan gula perlebihan saat mengolah kolang kalim, agar manfaat kesehatannya tetap optimal. Bagi penderitaan kolesterol, menjaga pola makan adalah kunci utama untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Kolang kalim dengan kandungan serat, rendah kalori, dan antioksidan bisa jadi pilihan sehat untuk membantu mengolah kadar kolesterol. Namun, dari semua itu, selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau alih visi Anda, sebelum Anda menambahkan makanan baru ke dalam pola makan Anda, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!